Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel MR Official Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe pada bagian bawah video ini Oke, sudah? Kali ini saya akan unboxing HP merek Realme yang rilis di tahun 2023 HP apakah itu? Ini dia adalah Realme C51 HP ini rilis pada tahun 2023 dengan dua warna yang berbeda Ada warna mint green dan juga ada warna carbon black Untuk RAM-nya itu sama di 4GB tetapi internalnya itu berbeda Dan untuk harganya itu yang 64GB yang internalnya segitu dengan harga 1,7 juta rupiah Sedangkan untuk yang internalnya 128GB dibanderol dengan harga 1,9 juta rupiah Jadi untuk harganya berbeda 200 ribu rupiah Itu saja untuk deskripsi singkatnya Selanjutnya kita akan ke kotak HP-nya saja Ini adalah kotaknya guys Dengan background-nya atau latarnya itu berwarna kuning Dan ada tipenya C51 di depan dan mereknya itu Realme Dan sudah ada support NFC di bagian depannya Dan juga ada jempol seperti ini dengan tulisan kualitas terdepan untuk HP-nya Itu saja bagian depannya Selanjutnya kita akan ke bagian samping kanan Ada tulisan Realme Di bagian atas tidak ada apa-apa ini segelnya Di bagian kiri ada tulisan Realme C51 Di bagian bawahnya itu tidak ada apa-apa Dan di bagian belakang ini keunggulan yang ditawarkan dari HP ini Untuk pengecasannya sudah fast charging 33W dengan baterai 5000mAh Dan ukuran layarnya itu di 6,74 inch dengan refresh rate 90Hz Untuk kamera belakangnya itu di 50MP AI kamera Dan untuk ketebalan HP-nya itu di 7,99mm Atau dibilang ultra slim Nah ini itu adalah warnanya Itu warna hijau min Dengan RAM 4GB Internal-nya itu 64GB Ini guys bisa kalian lihat Dan ada IMEI dan sebagainya Itu saja untuk kotaknya Selanjutnya kita akan membuka Di dalam kotaknya itu Ada apa aja guys Kita simpan dulu Ini ada kotak kecilnya Dengan tulisan Dirtulip Kita akan membuka Ternyata kita mendapatkan SIM Injector Kita simpan dulu di sini Dan kita mendapatkan Buku pentujuk penggunaan Dan juga kartu jaminan Atau kartu garansi Dan ada soft cash Yang dikasih oleh pihak Realme-nya Dan ini adalah HP-nya Dengan berwarna hijau Ini penyangga HP-nya Dan ini kepala cas atau adaptor-nya Dengan pengacasan 33W SuperV Dan Type-A Lubang-nya Dan terakhir Kita mendapatkan Kabel cas Dari Type-A To Type-C Jadi HP ini sudah support Type-C Dan tidak ada Apa-apa lagi guys Itu saja untuk kotaknya Selanjutnya kita akan Ke HP-nya saja Pijakan membuka plastik Membungkus HP-nya Ini adalah Tampilan belakang Dari HP-nya Sedangkan ini adalah Tampilan depan Dari HP-nya Kita hidupkan terlebih dahulu Sambil menunggu HP-nya hidup Kita akan membahas Bagian-bagian Samping HP ini Untuk bagian bawah Kita mendapatkan Lobang headset Atau audio Cek Dan juga ada mic Ada lubang cas Type-C Dan juga Ada speaker Di bagian kanan Kita mendapatkan Tombol power Berserta Tombol sidik jari Tombol volume Di bagian atas Tidak ada apa-apa Di bagian kiri Kita mendapatkan Tempat kartu SIM Atau SIM tray Kita akan membuka Menggunakan SIM injektor Apakah dia Hybrid Atau Triple slot Ternyata Dia triple slot Cukup wajar Karena ini itu Internal-nya Kecil 64 Dan 128 Gigabyte Oke HP-nya sudah hidup Ini adalah Tampilan depan HP-nya Kita tingkatkan dulu Kecerahannya Oh sudah Sudah mentok Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Layar HP ini Guys HP ini Layarnya Masih IPS Guys Dengan ukuran 6,7 inch Tadi sudah Saya jelaskan Dan untuk Refresh rate-nya Itu di 90 Hertz Untuk Resolusinya Itu Dia beresolusi XD plus Atau 1600 Kali 720 Pixel Dan Rasionya Itu di 20 Banding 9 Dan Kerapatannya Itu di 262 PPI Oke Itu saja Untuk depannya Dan Terakhir itu Ada kamera Depannya ini Tepat di tengah Guys Itu berbentuk Waterdrop Dengan resolusi Kamera depannya Di 5 Megapixel Oke Itu saja Untuk bagian depannya Kita akan Menuju ke Bagian belakang Ini adalah Tampilannya Dengan ada Garis pembatas Di sini Dan ini Untuk bagian Kameranya Ini untuk bagian Di bawahnya Untuk Bahan Dari belakangnya Ini plastik Guys Dengan ada Terusan Realme Di pojok Kiri bawah Dan ada Stickernya Ini sticker IMEI Dan sebagainya Dan ada Tiga Ada Dua Kamera Ini saja Adalah Fact Tapi ini Adalah LED Flash Untuk Kamera Kamera Utamanya Itu Di 50 Megapixel Kamera Keduanya Itu Di 2 Megapixel Jadi Kalian Apabila Sekilas Terdapat 3 kamera Tetapi Hanya 2 kamera Dan 1 LED Flash Oke Itu saja Selanjutnya Kita akan Ketentang Ponsel HP ini Sebentar Ini Adalah Tentang Ponselnya HP ini Menggunakan Chipset Buatan Sendiri Itu Dia Menggunakan Chipset Dari Realme Itu Sendiri Dengan Namanya Unisoc Tiger T612 Dengan GPU Mali G57 Jadi Tampilannya Itu Berbeda Dengan Ini Juga Pakai UI Itu UI Dia Sendiri Atau Bisa Disebut T Edition Untuk Versi Android Itu Versi Android 13 Itu Itu Saja Selanjutnya Terakhir Kita Akan Mendengarkan Suara Speaker Dari HP Ini Guys Dengan Membuka Youtube Untuk Mendengarkan Suara Speaker HP Ini Kita Akan Mendengarkan Ini Langsung Biar Tidak Kena Copyright Tidak Oke itu adalah suara speakernya untuk volumenya itu bisa dinaikkan sampai ke 150 persen Hai tadi untuk baterainya itu di 5000 dengan fast charging superwalk tiga superfork 33W Oke sekian video unboxing kali ini jangan lupa klik tombol subscribe pada bagian bawah video ini bagi kalian yang belum subscribe Oke ya kalau kalau yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nanti apabila sudah monetasi akan ada akan saya adakan di kue ya terima kasih saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye hai hai